assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah admin update ke teman teman semua ini tanaman admin untuk usia 60 hst teman teman alhamdulillah masih segar ini update terbarunya teman teman alhamdulillah masih terus bertunas aja di usia 60 hst alhamdulillah buahnya juga masih lebat teman teman ya ini untuk yang disebelah sini teman teman ini update posisi daun posisi warna daun sekarang seperti ini penampakannya di usia 60 hst teman teman ya ini yang disebelah sini penampakan timun mira f1 yang sekarang usianya 60 hst ini yang di ujung sini teman teman penampakan timun mira f1 usia 60 hst seperti ini sekarang lumayan masih ada aja tunas baru yang bermunculan teman teman dan buahnya juga sudah agak besar nah teman teman jadi seperti ini update terbaru untuk timun mira usia 60 hst di tanam tanggal 20 september dan sekarang tanggal 20 november ini sudah dua bulan teman teman ya nah jadi secara keseluruhan seperti ini untuk evaluasi kita bersama teman teman seperti ini penampakan timun mira usia 60 hst untuk berlakuan kita menggunakan pupuk sintetis yang dikombinasikan dengan pupuk organik kondisi terkini tanaman timun mira usia 60 hst seperti ini teman teman yuk kita lihat dari sudut sebelah sana teman teman nah ini kalau kita lihat dari sudut sebelah sini teman teman jadi seperti ini penampakan terbarunya untuk timun mira f1 usia 60 hst alhamdulillah untuk daunnya masih terkendali masih hijau teman teman ya dan tunas barunya alhamdulillah masih terus berlanjut dan buahnya juga tentunya terus bertambah ini timun mira usia 60 hst alhamdulillah masih produktif walaupun umurnya sudah dua bulan ini kita lihat dari sudut sebelah sini seperti ini penampakan terbarunya timun mira f1 usia 60 hst kita masih melakukan pemetikan timun yang hari ini usianya 60 hst ini ditanam tanggal 20 september teman teman dan sekarang tanggal 20 november 2023 teman teman genap dua bulan ya atau 60 hst alhamdulillah timunnya masih berbuah teman teman nah ini teman teman masih berbuah di usia 60 hst teman teman ini sudah genap dua bulan teman teman ya tapi alhamdulillah kita masih petik timun teman teman nah ini teman teman masih banyak aja buahnya untuk petikan ke 20 teman teman ya bagi teman teman yang terus menyimak tentunya masih hafal dengan lahan ini teman teman ya ini kita update terus ya dari mulai tanam ya yaitu tanggal 20 september dan sekarang tanggal 20 november tanaman ini masih bertahan alhamdulillah kita juga masih panen timun teman teman di usia 60 hst dan ini petikan ke 20 teman teman ya ini usia 60 hst teman teman nah ini ini tunas baru teman teman ya karena disitu ya itu batang utama lalu bertunas dan tunasnya berbuah nah itu sudah berbuah kemudian kesini tunas ini tamah panjang dan berbuah teman teman ini update terbaru untuk 60 hst ternyata tanaman timun mirah juga bisa berumur panjang teman teman ya alhamdulillah teman teman nah sudah berbuah lagi teman teman di usia 60 hst nah ini pucuk-pucuk barunya teman teman nah pucuk-pucuk barunya terus bertambah saja terus berbuah saja teman teman untuk calon-calon buahnya masih banyak juga ya di usia 60 hst ini untuk calon petikan petikan berikutnya ya nah masih banyak teman teman untuk buah-buah barunya teman teman ya nah ini teman teman buah-buah barunya sudah banyak lagi teman teman di usia 60 hst nah ini masih berbuah terus aja teman teman ya masih berbuah saja di usia 60 hari teman teman ini update-an terbarunya untuk timun mira f1 teman teman alhamdulillah kalau dirawat timun mira juga ternyata bisa berusia panjang teman teman ya nah ini tunasnya terus bertambah teman teman di usia 60 hst dan ini juga waktu beberapa hari lalu ada hujan sehingga ujung-ujung daun seperti ini tapi perkembangan terbarunya seperti ini muncul tunas lagi dan sepertinya akan bertahan lagi nih timun teman teman ya terus aja bertunas dan terus aja berbuah teman teman ini usia 60 hari alhamdulillah masih berbuah lebat teman teman ya masih terus berbuah tunasnya masih terus bertambah dan buahnya juga masih banyak yang bagus teman teman ya usia 60 hst ini alhamdulillah masih berbuah terus teman teman nah ini ini dari sini buah 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 teman teman ya masih terus berbuah di usia 60 hari teman teman dan bahkan buahnya masih banyak juga yang lurus teman teman ya nah ini ini calon calon buah ini nanti sore dipetik teman teman ya karena nanti sore sudah bisa dipetik teman teman ini buah-buah terbaru di usia 60 hst teman teman mantap teman teman ya buahnya tidak ada henti-hentinya dan tunasnya juga tidak berhenti teman teman nah ini ini bertunas lagi di batang utama ini muncul tunas seperti ini teman teman nah ini juga muncul tunas lagi teman teman dan ini juga muncul tunas lagi teman teman dan tunasnya sudah berbuah teman teman ya ini ada juga yang berbuah double seperti ini ya teman teman seperti ini update-an terbaru teman teman ya terima kasih sudah menyaksikan dari awal teman temannya sampai hari ini inilah update-an terbarunya untuk timun mira F1 dengan perawatan semi organik teman teman ya kita menggunakan organiknya itu dari jakabah ya atau jamur keberuntungan abadi alhamdulillah benar ya tanaman bisa bertahan lama ya kalau kita menambahkan pupuk organik yang kita gunakan yaitu jakabah teman teman nah teman teman bagi teman teman yang mungkin saja masih ngeri-ngeri sedap dengan timun mira ya karena katanya timun mira kurang tahan pirus tapi alhamdulillah untuk tanaman maman ada di channel ini alhamdulillah selamat teman teman ya terhindar dari pirus teman teman nah berarti tanaman apapun tergantung dari kitanya dalam merawat tanaman teman teman ya kalau kita rajin alhamdulillah ya dan kalau Allah mengizinkan tentunya tanaman akan baik-baik saja sekalipun tanaman itu variatasnya katanya kurang tahan pirus teman teman ya karena faktanya seperti ini tanaman timun mira pun yang katanya kurang tahan pirus tapi alhamdulillah tanamannya masih segar dan bertahan lama dan berbuah terus bertunas terus teman teman ya di usia di usia HST teman teman kita coba timbang petikan ke 20 usia 60 HST sekarang sudah 0 teman teman ya kita akan timbang untuk timunnya seperti ini teman teman ya ini petikan ke 20 masih banyak juga yang lurus teman teman di petikan ke 20 ini teman teman nah ini masih lumayan bagus warnanya juga hijau teman teman ya kita coba timbang teman teman dapat berapa kilo petikan ke 20 teman teman ya petikan ke 20 di usia 60 60 HST ya teman teman petikan ke 20 tanaman timun mira benih 1 bungkus dapatnya 19 4 ya ini belum disortir ya ini totalnya untuk petikan ke 20 ini yang PJ yang bagus kita gabung disini jadi ini semuanya ya yang dengkok yang lurus kita gabung disini totalnya 19 4 teman teman ya nanti kita sortir berapa yang bagus berapa yang bengkoknya tapi di belakang layar aja oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi khususnya petani timun terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati terima kasih